oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman teman kembali lagi di channel saya tutorialatif kosong dua baik pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial seputar komputer yaitu tentang cara bagaimana saya melihat spesifikasi pada komputer yang kita miliki baik laptop atau komputer teman teman ya pertama disini kita menggunakan di bagian sini klik start kemudian disini ada komputer klik kanan pada mouse kemudian disipilih propertize nah maka dia akan tampilannya seperti ini nah disini kita bisa melihat tentang komputer kita disini menggunakan windows 7 starter kemudian disini menggunakan prosesor 1,10 GHz RAM nya 2GB tipenya 32bit teman teman itu ya kemudian disini itu cara pertama lewat start lewat start ya kemudian cara kedua itu lewat explorer kita klik bagian explorer windows explorer atau tombol klik tombol windows E nah disini di bagian sini klik komputer kita klik kemudian klik kanan pada mouse pilih propertize maka tampilannya akan seperti tadi teman teman itu ya nah ini cara yang kedua kemudian yang terakhir yaitu kita menggunakan windows R klik windows tombol R nah ini ini kita tulis tulis deksdiak nih ya klik enter kemudian tunggu sebentar sampai dia proses nah dia akan tampilan seperti ini itu ya karena menampilkan seperti ini ini lebih agak lebih lengkap teman teman ya disini kita bisa lihat namanya terus windows starter lanjut englis terus tipe komputernya samsung ponik biosnya itu ada juga prosesornya terus ramnya bag fillersnya fillersnya itu yang yang ada dengan yang pri nya ada terus disini ada lagi display tentang grafiknya intel masih intel grafik HD masih rendahan teman teman ya masih apa namanya untuk kelas kelas skripsi biasa ya makalah buat makalah biasa seperti itu teman teman ya bukan pc gaming atau pc editor teman teman ya ini cuman pc atau laptop biasa teman teman ya oke itulah tadi caranya semua gambar manfaat 3 cara untuk melihat spesifikasi pada komputer yang kita miliki oke tunggu video tutorial berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe dan share terima kasih terima kasih Terima kasih.